Hati terasa teriris melihat Nenek yang berjuang berjualan meski diguyur hujan. Masa tua umumnya dimanfaatkan untuk beristirahat atau menikmati waktu santai bersama keluarga. Namun sepertinya tidak semua orang dapat merasakan hal tersebut. Salah satunya seperti Nenek dalam video berikut ini. Kendati usianya sudah lanjut dan tubuhnya sudah renta, tapi wanita bernama Nenek Sri ini masih harus berjualan jajanan tradisional keliling. Ia bahkan rela hujan-hujanan demi mendapat rezeki yang halal. Salah seorang pengguna media sosial pun membagikan video yang memperlihatkan perjuangan Nenek tersebut. Video itu lantas dibagikan oleh akun TikTok Ida Wijaya. Dalam video terlihat seorang Nenek-Nenek mengenakan jas hujan kresek berwarna hijau. Ia tampak menggendong baskom dan menenteng tas. Meski berjalan sambil membungku, Nenek itu tetap terlihat ceria dan semangat. Rupanya, Nenek tersebut berjualan jajanan tradisional seperti lupis, ongol-ongol hingga aneka macam sate. Meski kehujanan, Nenek tersebut tetap ceria dan semangat melayani pembeli. Nenek Sri sendiri diketahui sudah berjualan selama 60 tahun. Ia biasa menjajakan dagangannya di kawasan kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Hal itu pun mengundang banyak simpati dari warganet. Rupanya tak sedikit yang mengenal Nenek Sri. Mereka mengaku pernah membeli dagangannya yang terbilang enak itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!